Halo teman-teman, ya udah ada disini Oke teman-teman, nah sekarang kita bahas buat konten Seven Knight Idol lagi ya teman-teman Nah disini gue, kita baru aja mendapatkan bansos kan ya Perlogin hari ini, hampir 2 minggu ini game udah, udah mau 2 minggu ya Dan kita dikasih Legendary Hero Salon Ticket teman-teman Oke, disini gue mau menentukan ya, pas banget bannernya juga udah mau abis Dan banner sekarang, ini tuh bagus-bagus banget teman-teman Yang pertama ada Yacha Ace Dan yang kedua disini ada Aileen Dan yang ketiga ada MM Super GG Yaitu adalah Kyriel ASPD, attack-nya gede, ultimate-nya gede Ini adalah MM terbaik menurut gue teman-teman Gue sebenernya kepengen ngikutin sepuh-sepuh yang lain Yang pada ngambil Yacha ya teman-teman Tapi sepertinya gue bakal ngambilin Aileen disini Tapi sebelumnya, gue bakal kalau gue terlalu maksa buat ambil Yacha Dan gue buat ngambil Aileen Sekarang kondisinya adalah Gue punya Kyriel Dan gue punya Balista Gue punya Felika Agak dibilang seneng Seneng sih Karena hero yang gue punya adalah waifu-waifu ya kan Kyriel MM Balista MM Sama Felika MM Mentara deck yang lagi gue build sekarang Yang lagi gue buat Yaitu adalah hero-hero DPS Mele ya teman-teman Jadi Oke lah Jadi penentuan gue bakal dapetin avantar disini Apakah gue bakal dapet duplikatnya atau enggak Tapi sepertinya deck 2 sudah diarahkan Kalau gue harus build MM ya Tapi tetap gue harus ambil Crew Seven Knight dulu ya teman-teman Karena Crew Seven Knight itu Kalau kalian punya Kalau bisa wajib Apalagi semuanya Crew Seven Knight Dan ditambahin lagi ya Tapi kalau semua Crew Seven Knight Otomatis kita Bakal perginya ke Mele Fighter ya kan Oke kita lihat aja Oke Berarti Arah dari perjalanan gue Udah terlihat jelas ya teman-teman Berarti gue harus ngambil Aileen Dan yang berikutnya Gue harus lanjutin Kyriel Wah sayang sekali Karena gue sebenernya Kepengen ngambil S nih Tapi ya Oke Kita lihat aja Waduh Ada lagi top up kayak begini Itu worth it banget sih Emang Seven Knight itu Kalau buat top up Ada aja godaannya ya Oke let's go Gue langsung mau coba buat ambil Aileen Karena begitu pas kita dapet 1 kali Otomatis Kita butuh Kalau buat Kalau buat Hero Legendary ya teman-teman Kita butuh buat dia Naikin bintangnya teman-teman Kalau misalnya kita bintang 1 doang Kalau misalnya kita bintang 0 Kayak Spike gue ini Ini kayak Nanti buat endingnya kayak Nggak bisa dipakai Karena ntar ini buat Unlock Yang ini ya teman-teman Bintang 1 minimal Buat bisa kita Unlock Ini ya Dice-nya Potensial Hero-nya Kita butuh banget buat Legendary Nah kalau buat yang ini juga sama Gue butuh banget buat Unlock dia juga Jadi minimal bintang 1 Jadi ada 3 stat yang bisa Udah kebuka ya teman-teman Oke let's go Gue langsung coba Gacha aja ya Oh my god siapa lu Siapa ini baru Ini baru legend kah Oh iya itu legend coy Wah support legend Apa itu anjir Knappang Knappang kenapa gacha Aileen dapetnya es ini bannernya gak ketuker kan aduh gue dapet Aileen satu ya dari PT ya temen-temen ya aduh astaga naga belum bisa ya kudu dapet satu lagi temen-temen oke lah kita tetep perjuangkan buat dapetin si Aileen ini temen-temen kudu satu lagi pokoknya ya kita harus dapet B1 minimal banget semua hero red up atau semua hero legendary lu wajib dapet B1 atau lu wajib duplikat 3 kali temen-temen wajib punya 3 hero legend tersebut makanya di bannernya red up ini pentingnya disitu kalau gak dapet aduh kak Ariel gimana ini oh my god siapa lagi nih aduh red up semua cuy gile wah legendarynya banyak mati YO My 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 target YES dicta oke cuuk cukup 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 gua kasih cukup tapi gua mentokin sampai dapet ini dia itu aja temen temen gak sampai biar gua dapet 3000 kali ini biar dapet Uh 300 tiket lumayan ini tekкусet bisa 100 kali 10 kali gacha ya terus gua tetap mau fokus buat dapetin Siностukir real karena tetap aja karakter hero gua eh tapi jangan berubah kawan kita tetap tetap-tetap berpegangan tuh kalau lo bang lebih matang adikasi eh dapat satu doang tapi yaudahlah kita dapat Aileen eh satu dan sekarang berikutnya gua mau coba nih gua ini sebenarnya teman-teman kalau rekomendasi sih gua sangat merekomendasikan SC teman-teman soal kenapa kebanyakan temen gue sama Sultan-sultan yang gua kenal itu pada ngambilnya juga es juga temen-temen jadi jangan terlalu ngikutin gua kalau gua disini gua bener-bener fokus cuma buat ngejar waifu gua main game cuma buat ngejar waifu gua main game no buat enjoy juga buat fan jadi menurut gua kalau gua ngambil es gua enggak tahu kenapa feel buat pengen game itu enggak ada jadi gua prefer bikin apa yang gua mau karena cara gua main game tuh seperti itu temen-temen itu temen jangan ikutin gua kalau lu nggak yakin ya sekali lagi jangan ikutin gua kalau lu nggak yakin ini gua tetap fokus buat ngambil karakter waifu ya temen-temen ya jadi gua tetap fokus ngambil ke kairil gua nge-build mm meskipun karakter buat meskipun tadi ya andai kan gua gacha-gacha legendary pun gua dapetnya semuanya hero mili hero mele ya kan tapi tetap gua bakalan yang gua build atau ending kontennya semua deck gua ntar gua bakalan maininnya ke mm tapi tergantung kalau buat arena beda lagi ya temen-temen ya kalau buat gua kontenin gua livestreamingin yang gua liatin kebanyakan lah hero-hero mm oh my god dapet satu ada yang berubah gigi 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 kita stopin bener tadi kayaknya berubahnya dari warna kuning dari warna hitam ya dari warna hitam Oke berarti gua eh dapet ya ini kayaknya gua udah pasti dapet soalnya ini sampai ke 2000 ini ya sampai ke 2000 gue cuma butuh 700 650 kali gacha lagi dan gua dapet satu ini jadi eh kairil gua dapet B1 kalau B1 menurut gua cukup dan kalau misal ada sisa gua mau nggak tahu deh gua mau lanjutin ke gacha es atau gua simpen ya oke gua sampai di sini ini cuma tinggal ya satu kalau bicet lagi temen-temen sip dan gua dapet kairilnya nice di sini kairil gua udah jadi ya Oke akhirnya kairil gua B1 Aileen gua juga B1 dan gacha gua disini udah 5800 tinggal setengah perjalanan lagi baru bisa lanjut lagi tuh nah ini harusnya dapetnya dua kan ya maksudnya dapet dua ini dapetnya tiga ini dapetnya empat ya kan ya ya temen-temen mungkin ada yang udah beli tahu ini kayak gimana bannernya nah gua kalau buatin di S ini kayaknya masih jauh soalnya gua butuh dua dua es ya temen-temen ya oke kayaknya ini nggak bisa lanjut lagi deh gua juga mau lanjutin lagi 1000 juga ini kayaknya kurang cukup ya ya jadi seperti itulah gacha gua menghabiskan total berapa ratus ribu rupi tadi 500 ribu rupi ya 500 ribu rupi dan ya gua dapetnya kayak gini temen-temen buat Crew Seven Knight gua dapet satu kalau ada Crew Seven Knight kalau bisa di band rate up seandainya ya temen-temen diambil aja karena jujur hero Crew Seven Knight itu semua statnya pas keluar critical rate itu tuh op pake banget bagus banget ya jadi sayang banget kalau misalnya lu ada nge-skip Hero Crew Seven Knight ya temen-temen serius jadi kalau bisa emang di fokus di pertama atau yang diambil pertama kali yaitu adalah Crew Seven Knight itu tuh kalau bisa ya kalau bisa nah yang berikutnya yang kedua nah baru tuh karakter yang lu kepengen kebetulan yang Crew Seven Knight yang keluar itu adalah waifu juga yaitu Aileen jadi gue seneng banget ya buat ngejar karena itu kalau buat S emang dari kemarin gua enggak 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 serak sama SD dari jaman-jamannya SK2 terlalu OP terlalu banyak yang suka juga jadi kayak ya pasaran banget aja tapi ya ini opini gue pribadi kalau dibilang SGG atau enggak menurut gua DPS mele terbaik buat ya DPS mele terbaik saat ini menurut gua adalah si ia Caini ini ngaco banget skill keduanya kalau keluar critical rate ini nambah attack speed eh bukan nih di ultimatenya ini nambah attack speed terus nambah critical rate yang artinya ini bisa nge-spam sama sekali teman-teman 24% critical rate chance ya itu gede banget nah terus abis itu critical rate nya dia sendiri bisa 15% ditambah dari buff Hero itu bisa sampai 20 dan nih critical rate nya bisa hampir dari 50% kalau itu ngitungan kasar ya Nah ditambah lagi dengan ultimate speed yang sedemiknya sengaco ini dan ada tambahan attack speed ini basic attack speednya kan CS kan enggak begitu banyak-banyak banget ya tonnya 96 tapi dengan tambahan dengan bantuan ultimatenya ini ini nambah attack speed sampai 24% wajar itu ngaco sih kalau menurut gua jadi ini emang hero DPS terbaik kalau menurut gua jadi kalau buat teman-teman yang emang ngejar konten ambillah yang S ini sangat bijak kalau buat ini kalau gue pribadi gua ngambil yang ini ya gua seneng aja sama tantangan juga kan kalau gua juga ngejar game gue main game ini tadinya gua mau nyebar buat kompetitif tapi karena sekarang gua ada ada banyak cukup game Seven Night yang gua mainin jadi kalau buat game yang ini gua lebih ke casual sih ya lebih ke main santai-santai aja dan kebetulan waifu waifunya pun juga lumayan lucu-lucu jadi gua kayak real Oke teman-teman thank you udah nonton video ini sampai jumpa lagi di next video bye bye